Ulang tahun yang pertama, mudah-mudahan ke depan desa Damai Makmur ini dapat lebih cepat pembangunannya dan setara dengan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Tebu. Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di desa Damai Makmur, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, kembali saya memberikan informasi. P.J. Bupati Tebu, Haji Aspan ST, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebu, Ibu Hajah Armayanti Aspan, dan rombongan hadiri hari ulang tahun desa Damai Makmur yang pertama tahun 2023. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya hadir dalam gelar hari ulang tahun desa Damai Makmur yang pertama, yakni P.J. Bupati Tebu, Haji Aspan ST, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebu, Ibu Hajah Armayanti Aspan, Camat Rimbu Ulu, Bapak Joko Kisworo SP, lalu Camat Rimbu Bujang, Tuslam SPT MSI, juga dan Ramel 416, Bapak Kapten Ifantri Wahid Nurohim dari Polsek Rimbu Ulu, Babin Sa, Bapak Babin Katip Mas, seluruh KADES yang ada di desa Rimbu Ulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, mantan KADES yang ada di desa Sukadami, serta tamu undangan yang lainnya, para Kepala Dinas dan Kepala OPD juga hadir, Bapak Sekwan juga hadir, semuanya hadir untuk mengikuti resepsi hari ulang tahun desa Damai Makmur yang pertama, yang jatuh pada tanggal 24 Desember 2023 ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa terkait hari ulang tahun yang pertama, ternyata bukan hanya desa Damai Makmur, karena ada 15 desa di Kabupaten Tebu yang sudah dimakarkan, sebanyak 15 desa, dan rata-rata mereka semuanya ulang tahun ada di bulan Desember dan Januari ini, untuk ulang tahunnya yang pertama. Terkait kegiatan ini sendiri, mari sama-sama kita dengarkan sabutan daripada Bapak PJ Bupati Tebu, Haji Aspan Estep, yang nantinya juga akan mengalungkan tanda daripada tim PKK sepertinya, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kue, dan karena ada agenda yang lebih penting di Kabupaten Tebu, maka untuk PJ Bupati Tebu dan rombongan sendiri, segera akan meninggalkan ke lokasi ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, admin tentu pada malam hari ini mengucapkan selamat dan sukses untuk Desa Damai Makmur, yang hari ini genap berusia 1 tahun. Semoga Desa Damai Makmur semakin maju, semakin jaya, dan tentunya sejajar dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Tebu. Demikian saja, selamat malam, sukses selalu negeri, salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak kurang dari 17 ruas jalan yang ada di Rimbu Ulu ini akan dilakukan peningkatannya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat sendiri. Beberapa ulang tahun yang pertama, mudah-mudahan ke depan Desa Damai Makmur ini dapat lebih cepat pembangunannya dan setara dengan desa-desanya dan setara dengan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Tebu dan ada di Indonesia khususnya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Karena kami sudah ditunggu rapat evaluasi kesiapan hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dah kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.